Intro Halo selamat pagi berikut Mirsa, apa kabar anda hari ini? Jumpa kembali dalam berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Intro Antisipasi kelangkaan tim pengendali inflasi Lombok Barat sidak gudang gas LPG. Salah paham, seorang pria tewas di Lombok Utara di adiaya adik mertuanya. Intro Ajak keluarga peduli lingkungan, polisi bersama nelayan di Mataram melepas tukik dan menebar tibit ikan. Bersama saya Rahi Jepan, inilah berita Mataram selengkapnya. Intro Tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar sidak ke sejumlah tempat pengisian bahan bakar LPG selasa pagi. Sidak untuk memastikan ketersediaan stok serta takaran pengisian LPG sesuai ketentuan. Petugas juga memantau jalur distribusi gas LPG 3 kg agar tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan saat lebaran. TPID meminta distributor menyalurkan gas LPG sesuai peruntukan serta merata di seluruh wilayah. PMDA menjamin stok LPG aman hingga sebulan mendatang dan tidak akan terjadi kelangkaan seperti di daerah Laidia. Kalau kita sampai di bulan depan, selamat. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang, penyaluran dari depo ke sini juga lancar. Terus kalau kita di Lombok Barat sendiri kebutuhan kita bagaimana Bukadis? Bisa terpenuhi tidak? LPD. Iya. Terpenuhi tidak terpenuhi. Berapa seputar kita di Lombok Barat, LPD? Kalau LPD kebutuhan kita di Lombok Barat, kira-kira dari sini 12 ribu per hari. Dari sini, Pak Pak. Dari SGBS ini. Saya lihat pergerakannya ini. LPU ada peningkatan. Sejak kapan? Itu minggu-minggu terakhir. Biasanya tetap ada peningkatan. Kadang-kadang ya, mereka akan penuhi biasa yang menyambut hari besar. Hari-hari yang menyebutkan. Konsumsi gas LPG oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Barat diprediksi akan mengalami kedaikan 10% atau sekitar seribu tabung per harinya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Tim pengendali inflasi daerah TPID Kota Matara menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah distributor telur ayam selasa siang. Sidak untuk memastikan ketersediaan stok telur dan harganya tetap normal menjelang lebaran. Sidak juga sebagai bentuk pengawasan Pemda agar tidak ada penimbunan bahan pokok oleh oknum distributor. Meski menyatakan harga telur masih cukup tinggi Rp58.000 per papan, namun petugas memastikan stok telur aman di pasaran. TPID memaklumi peternak ayam yang menaikan harga telur menyusul kedaikan harga pakan. Kalau harga sekitar 20 bulan ini, 1 bulan ini standart yang masih standart. Tidak seperti biatnya. Kalau harga tinggi memang karena mungkin pakan-nya, pakaikan tangan, jurusinya juga tinggi. Selain itu juga pemenangnya yang sekarang mau lebaran pulih. Pengawasan harga bahan pokok mulai beras, minyak, daging, hingga telur ayam akan terus dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah lonjakan harga serta inflasi di daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ratusan warga menyerbu operasi Pasar Murah Sembako yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Tegah di Alun-Alun Tastura, Kota Praia, Selasa Pagi. Pasar Murah menyediakan aneka kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, bawang, hingga cabai dengan harga murah. Beras dijual Rp 9.000 per kilogram, minyak goreng Rp 14.000 per liter, gula Rp 17.000 per kilogram, bawang dijual Rp 27.000 per kilogram, sementara cabai dijual Rp 30.000 per kilogram. Operasi pasar digelar PMDA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menekan kenaikan harga bahan pokok menjelang lebaran. Kegiatan pasar murah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan berkaitan dengan untuk menekan inflasi yang berkaitan dengan hari-hari besar. Ini kan berkaitan dengan hari-hari di oladah. Kegiatan pasar murah diharapkan terus digelar secara merata agar bisa didikmati seluruh lapisan masyarakat. Ini per kilunya 27. Kalau ini bawang 27, kalau cabai 29. 30 lebih kalau di pasar cabai. Lebih senang, telur sama cabai, sebandingan Ya, paling Rp2.000-Rp2.000 ya. Rp5.000-Rp5.000. Harga normal Rp55.000 ya. Rp50.000 ya. Operasi pasar murah rencana yang akan digelar pemerintah daerah hingga sepekan untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok di pasaran yang memberatkan masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah mengalami kedaikan menjelang Lebaran Idul Adhak. Di pasar renteng peraya misalnya, harga daging ayam naik menjadi Rp45.000 per kilogram naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Kedaikan harga ayam diduga karena terbatas jastok ayam di kalangan peternak. Ya kalau sekarang Rp45.000, Rp46.000 kita jual kalau dadanya. Ya, kualitas super ya. Iya. Kemarin berapa harga? Kemarin paling Rp40.000, Rp42.000, Rp43.000 gitu kalau lagi murah. Tapi kan nggak pernah murah, paling satu minggu murah. Habis Lebaran ke Tepat itu naik sampai sekarang. Ini berarti sudah mahal? Iya, sudah mahal. Kenaikannya apa ini? Ya nggak tahu, kita kan nanunya aja. Atau nggak ada stok atau gimana? Nggak tahu. Berbeda dengan daging ayam, harga daging sapi justru dijual normal. Mulai Rp120.000 hingga Rp125.000 per kilogramnya. Rp120.000 sampai Rp125.000. Itu normal? Normal. So, jelang hidup lainnya tidak ada penyukur? Sepertinya belum ada. Tergantung permintaan pasar. Tapi hari ini sudah mulai rame orang belanja? Belum juga. Malah sepi banget. Kalau menjelak, kalau lebaran itu, ada itu nggak terlalu. Soalnya kan di sana ada daging kurban. Ada itu kan mereka tunggu. Meski mendekati lebaran, pendagang daging ayam dan sapi mengaku sepi pembeli, sehingga omset mereka jauh menurun. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.